Gabungan Pemuda Potlot, Nunsui, Suratim, PNS, mengadakan rantangan RW dalam pengalangan dana untuk saudara ekim boli pengobatan jantung bocor di Usapa, Kecamatan Kelapa 5, Kota Kupang Sabtu, tanggal 18 Desember tahun 2022. Usaha dana tersebut merupakan usaha dana ketiga yang dilakukan gabungan pemuda PNS. Usaha dana tersebut menyediakan 200 porsi RW dengan harga 1 porsi Rp25.000, yang seluruhnya telah terjual melalui masyarakat yang telah memesan. Arit Siokaon, salah satu pemuda PNS, menyampaikan bahwa dana yang dibutuhkan untuk pengobatan eki yaitu Rp150 juta, sedangkan dana yang berhasil dikumpulkan melalui usaha dana pemuda PNS yaitu Rp13 juta. Arit menyampaikan bahwa usaha dana tersebut merupakan wujud bahu-membahu pemuda PNS untuk menolong sesama, meskipun masyarakat selalu beranggapan negatif terhadap pemuda PNS. Arit berharap masyarakat dapat memberi dukungan doa dan motivasi agar pemuda PNS dapat terus bersemangat dan sehat untuk bahu-membahu melakukan usaha dana. Kakak, bisa jelaskan sedikit untuk kegiatan pemuda dari PNS ini, PNS ini apa? Kakak, kita akan membuat dana untuk susun saudara iki yang mau merubat ke Jakarta penosa kita dapun kita, di mana butuh biaya yang sangat banyak. Jadi ketom terkabung ada tiga kumpulan kemodaya dari Lungsui, Suratim, dan Potlop. Di sini kita akan bikin RW ini untuk bantu biaya pengebatan di Jakarta. Kalau boleh tahu, ini kegiatan yang keberapa? Kedua. Ini sudah kedua kali. Kedua, pertama ayam. Kakak, ini kalau bisa target untuk ini rantangan pada hari ini berapa porsi? 200 porsi. 200 porsi untuk ini. Kakak, perporsi dijual berapa? 25 ribu. 25 ribu. Dan dari aksi ini, apakah kegiatannya akan berlanjut terus atau sampai hari ini saja? Berlanjut terus. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!